Hai 4939 woi 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 Hai hai Selamat datang di channel PS Pressure Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih 4 Februari 2024 jam 12 lewat 25 menit gini hari Dari lapangan parkir ke remaga 7 atau remaga eksekutif Kapal yang lagi sandar legundi baru selesai bongkar Dek bawah, dek atas masih proses bongkar ya Ini saya di parkiran bis Di depan saya ada Handoyo Dua unit Dan di sisi sana ada Aneka Jaya bodi Discovery SR3 Yang pakai sasis Hino mesin depan ya AK Yang 240 EUR4 Atau yang Hino terbaru Walaupun mesin depan tapi dia teknologinya yang terbaru Seperti apa unitnya? Nanti kita lihat pas naik kapal Ini sekilas tampilannya ya Dengan bodi Discovery SR3 terbaru Nomor platnya 7056 Dengan rute Pacitan Pekanbaru Duri Nomor pintu 56 Dan ada Rosalia Indah ya di depan saya Dan di belakang Aneka Jaya Handoyo nya dua unit Tapi kayaknya di loket ada Handoyo satu lagi Ini yang Celsius jadi J13 J13 Jam 12 lewat 27 menit Mulai proses muat ya Karena muatannya enggak begitu ramai ini di dini hari Rosalia Indahnya 3067 Belitar Solo Belitang Bodi SR2 S Series Sasis 1626 Ini dari unit masih baru atau baru rilis ya Dia langsung ditugaskan di rute Sumatera ya Tepatnya di Belitang dengan tujuan Solo Belitar SR2 Transporter SR2 Transporter Tentu saja yang di custom ala Rosalia Indah Dan ini anek aja ya Yang jarak jauh pakai mesin depan Dia membuktikan bahwa mesin depan itu kuat untuk jarak jauh Dan unit barunya langsung ditaruh di Sumatera Sasisnya AK240 Euro 4 Sama kita pernah ketemu Hino AK itu punya epastar yang wisata ya Bodi Max Single Glass Kali ini kita ketemu punya aneka jaya Yang memang dia trip regular Selanjutnya Rosalia Indah 321 Bodi Jet Bus HDD Ini ada pilar Jet Busnya Cuma dicet hitam jadi Sedikit kamuflase dia Kalau dari jauh nggak kelihatan pakai selendang Tapi ya aslinya ada selendangnya Dirombak jadi Jet Bus HDD Disusul Handoyo 7079 Ini dengan basic awalnya Nomornya celsius Bisa dilihat di fender rodanya ya Ciri H celsius yang di makeover jadi Jet Bus HDD Lalu yang single class juga basicnya celsius ini Jet Bus 3 single class Handoyo Nomornya berapa tadi ya Nggak kebacain yang oran ini 7250 celsius yang dirombak jadi Jet Bus 3 single gas Ya untuk sementara unitnya baru ini ya Belum ada tambahan lagi Di belakang lanjut muat logistik Masih ada dua unit di area loket Cuma belum cetak tiket mungkin nunggu ya Nunggu beberapa saat lagi Coba kita tunggu aja Ini masih mod mod logistik Ya ini baru bisa masuk yang tadi di loket Handoyo 7026 bodi Jet Bus HDD Jet Bus 2 ya lebih tepatnya Tapi dia di geprek-geprek Dan tentu saja basicnya celsius Memang Handoyo ini Suka merombak celsius jadi Jet Bus HDD ya Sample nya hari ini aja ada dua Terus yang single class satu Cukup mulus ya rombakannya Dan livery nya pun cakep ini Habis repaint ya Selanjutnya Sinar Dempo 7141 Pagar Alam Jakarta Bekasi Kalau nggak salah ini nickname nya Ikhlas bodi Jet Bus 3 MHD Oh lagi tuku kopi sih Bapak kru nih Biar nggak ngantuk di perjalanan Ya estimasi dia sampai ke Bekasi Nanti ya jam 7 jam 8 paling telatnya 048 ikhlas tujuan Jakarta Bekasi Dari Pagar Alam Oh ya kabarnya Sinar Dempo juga Lagi ngambil bodi New Armada ya Walaupun unit X atau unit bekas dari Sulawesi Kabarnya juga udah selesai Cuma ya kita tunggu saja Kapan mulai ngelain perdana ya Belum sampai ke Sumatera juga unitnya Kita tunggu aja nantinya Dini hari ini masih sepi ya Tapi ada aja yang ngalir ini Baru aja masuk ALS Bodi Jet Bus 2 Nomor berapa tah gerangan Coba kita simak Nomor 154 Jet Bus 2 Rombakan ya Basicnya Rahayu Sentosa Kalau ngeliat dari pilar pintunya ya Oh ya celsius ini Oh ya celsius ini basicnya Patas Bogor 154 Pindah ke Dermaga 2 Kapal Farina Nusantara Di jam 1 kurang 8 menit Ada Sumber Jaya Trans Banjar Palem Yang biasanya naik Dermaga Eksekutif ya Sumber Jaya Sudah beberapa minggu Ketemu di Dermaga reguler terus ya Kadang di Dermaga 1 Kadang di Dermaga yang lain Sumber Jaya Trans Warna merah oran Warnanya ngejreng Sesekali kita liput area loket kendaraan ya Ini di depan Terpantau kosong ya Loket untuk bis eksekutif dan Apa namanya Kendaraan kecil ya Kayak pribadi Pickupnya Cenderung sepi Lalu di sini Ini yang dua Ada satu unit logistik Ini dua unit ya Dua loket untuk Kendaraan logistik yang ke kapal Atau ke Dermaga Eksekutif Lalu yang di depan sana Yang banyak loketnya itu Yang Dermaga reguler Bisa dilihat Cuma ada beberapa unit kendaraan aja Cenderung sepi karena jam-jam segini ya Di jam 1 jam 2 ini Ya ada Kendaraan tapi gak banyak ya Satu dua Satu dua melintas aja Jam 1 lewat 16 menit Untuk Dermaga Eksekutif KMP Legundi Udah selesai ya Jam pemuatannya Ini Persiapan muatan-muatan terakhir Tadi juga udah pamitan Udah Kelakson tiga kali Siap berangkat lah intinya Lalu di Dermaga 1 KMP Elysia juga udah selesai kegiatan Pintunya udah ditutup Udah pamitan juga Untuk kapal selanjutnya Atau kapal penggantinya Elysia ini ada Ataya Ini mana tadi ya kapalnya Nah itu kapalnya Bentar Masukin ke Pager dulu Nah nih kapalnya Ataya Kalo malem Gak keliatan Untuk gelombang Gak keliatan sih Tapi kalo secara visual Samar-samar sih Gak begitu Tinggi Atau gak begitu Deras arusnya juga Arah pulau Jawa tentu saja Gak keliatan kalo malem ya Harus pakai Teropong mungkin Biar lu keliatan Itu yang lampu-lampu itu Mendeket Masih di sekitaran pulau yang Di depan pelabuhan itu Kan di depan pelabuhan Kan ada pulau ya Nah itulah Lampu-lampu itu Legundi tutup pintu ya Persiapan berangkat Dermaga 1 udah lepas duluan ya Elysia Kapal penggantinya udah merapat juga ini KMP Ataya Salah satu kapal Besar miliknya PT Jumlah Ferry Tinggi bener Kapal ini juga itu Truk-truk besar Bisa naik ke dek atas ya Truk besar itu Nah ini operatornya PT Jumlah Ferry Atau ownernya ya Iconnya burung Kramayana yang dari Jambi Udah masuk ini ya Buat di Ventura Moro Dati Prima Legundi udah berangkat ini suaranya Nah itu Sudah menggelegar suaranya Legundi Kapal belakangnya kalau nggak salah batu mandi Masih di alur masuk Ya estimasi 15 menitan atau 30 menitan lagi ya Sandor Niataya udah mulai merapat KUNX Adip K handik Bom Dengang Hai jam setengah doa udah mulai bongkar dan bis yang pertama keluar ada damri 5532 bodi moro dari prima Gran Turismo di susul 4757 bongkaran dilanjut ada gamri rexus nomor seri 644 Bino RK8 lanjut gamri lagi ya banyak damri di ataya 5314 selanjutnya LS bodi Legacy di belakangnya ada RDM Pariwisata nomor pintu 357 ini ngribi selamat menikmati selanjutnya ada Ganesha wisata bodi SR2 HD Prime selamat menikmati amanah jaya makmur pariwisata sinar kencana di waktu yang bersamaan batu mandi sudah sandar sempurna ini lagi buka pintu dan untuk ramayanannya ini nomor seri 7123 OG ya 7123 OG tujuan jam di Yogyakarta Edi Putra serdadu bongkaran batu mandi ini di jam 2 kurang 8 menit ya tadi Edi Putra dari dermaga eksekutif KMP batu mandi Hai tuh dari atayanya belum ada tambahan bis yang keluar nih kita geser posisi ke depan parkiran dermaga satu ya ini itu ada apa itu pariwisata PHB ya kayaknya oh iya PHB pariwisata salah satu senior wisata asal Lampung bongkaran bis lagi siapa ini PHB juga di minggu dini hari cukup banyak logistik ya dari kapal eksekutif maupun reguler ataya halir terus nih bongkaran dari pulau Jawanya aditama lanjut BKL berdikari kawan lintas bodi Scorpion X tentrem PHB lagi malam mandi keneng kono menggerdingin 4939 Wess 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 Lanjut PHB Wisata Kalau kesen Karena mau sapa malah kali ngelingon Mau PHB juga Hei damer ini Nyiruntul Sapa kaya 039 Di Paniku Melibir mening masti Aditama Satu rombongan berarti ini ya Sama yang depan ini Makanin melibir disini Maler Tour Ini masih rombongan yang sama kaya nih Oh iya acara partai Ternyata Dari tadi Acara partai Nah itu disana masih ada lagi tuh Boker Atahnya udah mulai muat Berarti eksekutif nih Berapa unit lagi tuh belum keluar Tapi semua isinya Sapa kaya Nabila Trans Singa Raja Halo semen Singa Raja Suara ini Jam 2 lewat 4 menit Kita ke penguatan Ataya Buat ngeliput ramayana Nomor seri 7123 Oke Jambi Palembang Jogja Bodi Ventura Masih cukup mulus ya Oh iya ini sasisnya Hino RK8 Okupansi penumpang Cukup rame Ramayana 7123 Oh oke Ya loros aman Dan abis ini kita ke Batu mandi ya Ngeliat ada bis apa aja Bis-bis Jambi nih Seperti muat logistik dulu Seperti biasa Di awal-awal Di awal-awal Di awal-awal Jam 2 lewat 8 Rombongan bis Dilepas Ada Si kecil Putra Sulung Samu Sesat 해� esempio Dilepas Jigit 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 lalu ada handoyo 7080 oa bodi celsius jet bus hadiri livery nya sangar ya jadi inget yang bodi sr3 rombakan itu kalau ngelihat pola livery kayak gini cuma ini basicnya kan dia hitam kalau yang itu kan basicnya kuning laju prima 260 Jambi Jakarta Bantung mobil-mobil Jambi ya sumber jet trans sr2 rombakan 7940 IG dan jadi unit penutup video kali ini ya sumber jet trans sekian video hari ini atau video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya babai yang konten seadanya ya dini hari sepi jadi seadanya ini ini untuk sumber jet nomor seri 004 Prabu Mulih Jakarta Bandung ya ditahan keser kanan atau kiri makik makik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton